Intro Saya mau bertanya mengenai tabur tuai Jika ada orang yang semasa hidupnya jahat Merugikan orang lain Lalu dia bertobat Apakah hukum tuayan orang tersebut tetap berlaku? Kalau berlaku sampai kapan? Kalau tidak berlaku lagi Minta dasar ayat Alkitabnya Pak Kalau orang merugikan orang lain Atau berdosa Lalu dia bertobat percaya Yesus Ya dosanya diampuni Dan dia tidak bisa kena hukuman lagi Atau kutuk apapun tidak bisa Kalau kita melihat Misalnya Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus Tidak ada penghukuman Yohanes 8 ayat 36 Jadi apabila anak itu Memerdekakan kamu Kamu benar-benar Merdeka Jadi Kalau saya berbuat jahat Tapi setelah saya percaya pada Yesus Saya tidak mungkin lagi dihukum Karena dosa saya itu kan sudah Dibayar oleh Kristus di atas kayu salib Hanya Kadang-kadang Tidak selalu Tuhan bisa izinkan konsekuensi-konsekuensi dosa itu diterima Walaupun kita sudah percaya Ya Kita tidak mungkin dihukum Tapi Tuhan bisa izinkan itu Konsekuensinya dialami Sebagai bentuk hajaran kepada kita Saya beri contoh saja gini Ada koruptor ditangkap Begitu koruptor ditangkap Lalu dia Waduh Sadar Betul-betul sadar dia orang berdosa Lalu dia minta ampun pada Tuhan Tuhan ampuni Tuhan ampuni Kapan Tuhan ampuni dia? Ya pada saat dia minta ampun itu Tapi apakah berarti dia sudah dapat penghukuman dari Tuhan Dia bebas dari penjara? Kan tidak Dia tetap di penjara Nah kalau dia di penjara Dia diampuni dan tidak dihukum Tuhan lagi Karena dosa itu Tapi Tuhan izinkan dia masuk penjara Sebagai bentuk hajaran untuk dia Tapi tidak selamanya dibikin Saya bilang kadang-kadang Ya Daud bersinar dengan Betsebah Lalu ditambah dengan dia bunuh Uria Dia bertobat minta ampun Tuhan ampuni Tapi Tuhan masih membiarkan dia mengalami konsekuensinya Nah konsekuensi seperti apa? Itu dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 Lalu berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa kepada Tuhan Dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu Engkau tidak akan mati Berarti Daud bebas Tapi ayat 14 Walaupun demikian Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistat Tuhan Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati Ini Tuhan izinkan Itu alami Konsekuensi Sebagai hajaran bagi Daud Lalu dalam 2 Samuel 12 ayat 10 Oleh sebab itu Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya Karena engkau telah menghina aku Dengan mengambil istri Uria orang hayat itu Menjadi istrimu Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu Ini konsekuensi Jadi soal pengampunan Tuhan mengampuni Tapi konsekuensi Kadang-kadang Tuhan izinkan Kadang-kadang tidak Jadi itu tidak bisa dipukul rata semua Jadi Yang paling penting bukan konsekuensinya Tapi yang paling penting adalah bebas dari hukuman Itulah sebabnya Semua orang yang pernah berbuat jahat Atau yang berdosa Itu perlu percaya kepada Tuhan Yesus Ya Terima kasih 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 Terima kasih